Pintu teater tujuh telah dibuka. Para penonton yang telah menyiapkan mental dipersilakan untuk melemaskan otot kemiskuinan Anda. Selamat pagi Sokinku. Today, Marcel dan Poalpa mau ngajak kalian kaget berjamaah melihat koleksi-koleksi super mencengangkan, super mewah, dan super limited milik pengusaha yang sudah lama malang melintang di dunia bisnis, Ombas Rizal Koto aka Ombasco. Disastikan langsung oleh kedua host mendang mending kita di atas lahan seluas hampir 3.000 meter, berderet mobil-mobil super mewah dan ciamik, serta motor besar Harley milik Ombasco, tapi dengan harga dan pajak yang sudah pasti nggak ciamik ya buat kedalaman kantong kita. Eits, belum selesai sampai di situ ya guys. Kalau kita geser dikit ke sebelah, terbitlah koleksi-koleksi lain yang nggak kalah limited. Antara lain deretan motor Vespa atau sepeda kece yang harga perintilannya aja bisa buat beli mobil. Ah hai, tapi kawanku jangan lupakan di dalam rumah karena ada koleksi stick golf khusus yang terbuat dari gold. Bora-bara dipakai golf itu sih yang ada cuma di frame cantik jadi pajangan rumah doang. Nah dengerin juga nih perjuangan Ombasco yang ternyata tidak lulus SD, tapi berhasil mengubah nasibnya menjadi seorang Sultan Bagindo yang punya banyak bisnis dan juga usaha. Pokoknya episode kali ini bisa menggetarkan kantong-kantong kemiskuinan kita dan memotivasi untuk terus berusaha menjadi kaya, kaya, kaya. Yuk langsung cus aja kita tonton episode hari ini. Let's go! Nyaman betul, malah tidur. Bapak, Marka. Enak. Morning sunshine. Morning sunshine. Oh, morning sunshine. Enak banget ini. Gini dong, kalo mau jemput jangan pake mobil truk. Iya. Beca. Kayak Andong. Kayak mobil gas megalon. Aneh banget. Ini baru sebutan yang terbaik untuk sobat Miss Queen. Tuh liat tuh. Bangkunya ini bagus banget ya di Kokowo. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh, aduh. Lina. Apa sih? Ini bukan sembarang pengusaha. Ini bukan pengusaha kemarin sore yang tiba-tiba kaya. Langsung dari endorse marestrim. Waaaaaah. Halo, Marcel. Halo, Masku. Bokabar, om. Baik sekali. Bok selimut. Buang. Apa om? Iya, maap om. Apa om? Perjalanannya bagaimana? Perjalanan aman om? Biasa kaya pesawat Ebras om. Apakah mobilnya masuk ke gang atau ini? Iya. Tadi masuk ke gang om. Gang tikus. Boleh ga om keluarga saya nginep di balik? Boleh. Boleh. Gini om, adik saya kan tiga. Dia ini tipe nomor tiga sampai SMA gitu. Tidak ada alat kok jatuhnya lu ngaco lu. Boleh ga nanya. Ini mobil banyak menganggurnya daripada dibawa. Hah? Kalo cucu om datang pake ini. Paling jauh baru buat ke Bandung ini. Ini buat ke Bandung dong. Iya. Ngapa ga direntalin om? Gue kira PS. Mobilnya beda ini. Om, boleh nanya ga om? Boleh. Kalo ngabisin modip begini berapa dicur? Ini yang terakhir aja modipin 600. Dalam. Om tau ga saya punya mobil om? Harganya 30 juta. Iya. Selama modipin om, kita bisa dapet 20 mobil. Gak tau nya saya kalo beli turing om. Om, sepertinya ini spesial banget. Ini edisi khusus. Semuanya velat. Lampu semua tuh Amerika punya. Om, kalo masalah mobil kita udah tau ini mobil harganya emang emang mahal om ya. Kita pengen tanya perintilnya aja lah. Lampu. Lampu saat ini 6 jam. Hah? Ini kan si Rubicon nya kan ada bug begini om. Gak ada niatan yang tau bulet. Hahaha. Bisa kangit. Yang ngadi-ngadi loh tau bulet masih pake Rubicon. Woh. 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 Tanpa di. Tanpa di. Siapa nyalain om? Gak ada orangnya tapi mobil bisa nyala. Matiin om. Matiin om. Woh. Matiin. Hehehe. Padahal ga ada orangnya. Pinjem 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 pinjem. Dimana nyalain dah. Dimana nyalain dah. Dimana nyalain dah. Gimana nyalain dah. Gue cuman kagak tau ini dimana. Teman om. Nah jadi kalo udah di hidup. Dia bisa di hidupkan lagi 10 menit. 10 menit lagi om. Ya sabar ya dek. Udah 10 menit lagi main deh sama omnya ya. Gak sabar ya. Om. Ini om banyak banget mobil. Ya bikin garasi lah om. Ini garasi om. Tapi kalo mau melihat garasi yang agak istirahat ada om. Ini garasi om. Ya garasi juga. Ada juga. Tapi yang garasi sebenarnya ada. Hah? Beda lagi. Berarti ini bukan sebenarnya. Ini belum. Ini kan baru permulaan. Kenapa? Siapa? Takut om bukan sebenarnya. Takut om bukan sebenarnya. Sebentar. Gak sabar. Tidak berarti om cuma punya yang tadi om. Saya pinta apa-apa. Kalau nyanyi lu ya. Gak sabar. Gue kira kakek lu cuma punya yang tadi. Tidak tadi. Cuma punya diri ya sel. Om video. Om jujur aja deh. Ini sorum kan? Oh bukan. Masuk sorm. Nah ini ibu punya. Ini ibu yang punya. Ini E53. Yang terbaru limited edition. Ini pemakaian all. Ini satu-satunya juga. Satu-satunya di Indonesia? SPR. Kenapa beli Defender lagi? Om mobil, sepeda, pespa, harling. Om hobi. Bukan om pake glamor gaya-gaya tidak. Kadang kalah setahun itu om pake hanya beberapa kali. Hanya hobi melihat dan memandang. Kadang-kadang harus sekali om pake. Hanya ingin hobi melihat dan memandang. Mending nonton Google. Ini baru datang juga. Beneran masih ada plastiknya. Ini Magno G63 Special Edition. G63. Lo tau di berapa baru datang? Memang. Memang. Ini tenornya berapa lama? Om belinya tunai. Om nggak pandai kredit itu. Om nggak pajaknya setahun berapa? Setahun 200 juta. 200 juta! Tapi bagaimana? Om suka dari dulu. Om senang. Ini dari pajak om semua-semua mobil nih. Kalau digabungin bisa beli tujuh rumahnya dia. Setahun om. Yang om nggak dipake-pake tuh om. Kalau om memang nggak pake mending rental aja. Ini masih ada perjalanan om? Masih banget. Oke temen-temen, usus tayangan ini seminggu. Seminggu kita tayangin. Di trans tujuh. Ini gua curiga nih. Kayaknya semua Pes Paris ini juga special edition semua. Tuh. Ini versi dari ke tujuh lima. Special merah special edition. Special edition. Semuanya ini versi. Ini merah semua. Itu yang 6 hari special edition. Semuanya special edition. Apakah sepeda special edition juga om? Ini Ferrari. Jadi Ferrari itu ulang tahun ke 60. Dia membuat 200 sepeda. Ini nomor satu. Ini tuh perintilannya mahal nggak sih om? Mahal ini. Kalau dia itu modalnya hampir lebih 300. Maksudnya gimana om? Bukan motor dan sepeda. Lebih dari 300. Peletnya aja, well setnya aja harganya hampir 100 juta lebih. Om Basco. Om waktu beli pelet ini kan 110 juta. Ngobrol sama ibu nggak? Ini piala golf nih semuanya Alfa. Saya pikir toples bonggung. Ini dia stik. Ini stiknya emas ini. Hadiah waktu om 55 tahun ulang tahun. Om itu emasnya tempelan atau beneran om? Tidak total emas. Tapi ada kandungan luas. Lagi-lagi special edition. Beda banget sama emas di rumah poal pak. Kenapa? Mengandung dekompet. Kalau stik golop biasa tuh yang tanpa perintilan emas ini sebenernya harganya berapa? Kalau stik tuh ada yang murah sama mobil ada yang mahal. Kalau ini pasti lah 300-an. Ada juga ya 10 juta, 1 set. Kalau om puter balik nih. Ya puter balik. Biasanya ngasih berapa om? Di 3 lembar, 2 lembar. 3 lembar, 2 lembar. Ya 20 ribunya. Kadang 5 ribu. Karena 10 ribu yang mana yang ada disitu dikasih. Om kalau 6 lembar 2 ribuan itu kita dikasihkan 12 orang om. Tentu. Tentu. Kalau lewat di brook masih dikodain ini pak. Hehehehe. Ibu sudah om bawa naik Harley dari NA Sopeko New York. Beneran. New Zealand kita udah selesai semuanya ya. Utara sama satra. Utara sama satra. Ibu di belakang. Besti jadi gini. Besti. Hehehehe. So akrab lu. Fuh. Kalau kamu melihat om mau beli mobil baru. Ada izinnya gak? Iya kadang-kadang mobilnya sudah ada di rumah baru tau. Baru tau? Begitu? Mobil datang. Teta gak tau nih. Memang bener yang lebih baik minta maaf daripada minta izin. Bener. Itu perlu om listarikan. Teta ini kalau rumah selera siapa Teta? Selera. Om. Karena kan banyak cucu. Jadi kita melong. Diloongin aja. Diloongin aja. Apakah bener ini tempat main bola para cucu-cucu? Main bola. Main bola. Main bola tangkis. Main bola tangkis. Hehehehe. Malaysia Open katanya dipakai disini. Hehehehe. Gila juga. Kalau sama manajer om gak tau kan. Ini manajer om yang om bawa ke Itali. Ini tanggal 19 September kami pilih pake Ferrari di. Ini Teta gak cemburu manajernya muda banget. Anak. Oh anak. Oh anak. Pantes anak muncul Teta ini. Anak. Nah kalau kakak kan manajernya. Sistem gajinya apa gimana tuh? Hehehehe. Ambil sendiri aja. Hehehehe. Sistem gajinya ambil sendiri. Ambil sendiri. Enak. Ini manajer lu durhakan ya lu. Ungur berapa kak? Enggak. Ungur berapa kita akan menikah. Hehehehe. Hubungan lu pas Celine gimana? Enggak apa. Itu lu kebanyakan anaknya. Hehehehe. Wah ini ciri-ciri helm yang kalau kena jalur dulukan kacanya gak turun. Nah iya. Enggak diganjel. Enggak diganjel. Enggak diganjel. Lebih-lebih 10 juta lah ini. 10 juta. Mertua lu hobinya gede-gede banget. Lu yakin lu mau ngempanin anaknya mampu kagak lu? Dari makan jombol-jombol becanda gue juga sadar diri. Hehehehe. Baru kali ini gue tatakan helm sepeda. Bawanya microwave. Nah om kan kalau rumah saya kan 55 meter. Rumah Marsel 120 meter. Om ini berapa meter? Kalau om gak salah gak sampai 3 ribu deh. Hehehehe. Gak sampai 3 ribu? Hehehehe. Ini Jakarta Selatan om bukan Mekarsari. Hehehe. Mekarsari taman buah kita sabar om. Hehehehe. Gak sampai 3 ribu dia bilang. Gini dong. Apa? Hadisnya kan 3. Tiga-tiganya sampai kuliah aja om disini. Hehehehe. Apas semester 3 om boleh gak? Ini kalau boleh tau nih Teta. Sudah dari kapan tinggal disini? Belum 10 tahun lah. Belum 10 tahun. Belum 10 tahun. Rumah kita kan ada lagi di Bangau Rayasan. Kalau yang disini hampir 3 ribu. Hehehe. Berapa? Dulunya ya. Dulunya itu 5 ribuan. 3 ribu. Habis itu dipotong oleh jalan tol itu. Seribu. Oh. Dipotong sama jalan tol seribu. Ya ibu lebih. Seribu 200. Seribu 200. Om saya pengen curhat dikit ya om itu tadi. Jadi kita punya rumah di Priuk. Hehehe. Luasnya cuma 100 meter. Itu sangketa buat 8 orang. Hehehe. Seratus meter. Menurut buku yang saya baca tentang profil dari seorang Bas Rizal Koto. Karya dari Nanang Kosim. Seorang yang bisa keluar dari garis kemiskinan tanpa pendidikan tinggi. Ya bener. Hanya lulusan SB. Betul ya meh? Gak lulus. Gak lulus. Sama kayak abang gua. Apakah mereka sukses? Tidak. Hehehe. Om kalau ada yang salah tolong koreksi saya. Iya. Tapi om Basco ini dulu pernah sakit hati karena memang dulu keluarganya memang izin om susah ya om ya. Sangat miskin. Jadi mamanya om Basco itu pernah dulu gak ada duca sama sekali. Pinjam beras ke tetangga terus ke tetangga. Loh yang kemarin aja belum diganti. Ntar keluarga saya makan apa? Udah keluarga kamu makan batu aja. Sebenernya om tidak menyalahkan juga. Malah om berterima kasih. Om niatkan setelah om merhasil nanti. Om akan memberi dia naik haji. Om laksanakan. Om memberi naik haji. Gara-gara dia om bisa merantau. Umur berapa tuh? Umur 12 tahun. 12 tahun. Udah merantau. Sendiri om. Om bertekad dalam hati kecil om. Om harus meninggalkan kampung yang miskin ini. Jadi miskin itu om tidak mau nikmati. Om miskin itu om lawan gitu. Umur 12 tahun om merantau ke Mekanbaru. Jadikan naik haji. Ketika sopir menawarkan kepada om. Om mau diajar bawa mobil. Om katakan. Saya tidak bercerita jadi sopir. Berakhirlah ketika om jadi naik haji. Pagi-pagi besok subuh. Om merangkat ke pasar. Om lihat jual PT. Karena om punya modal. Om bayar itu besok. Om bilang sama dia. Tolong kamu ikat PT ini 10-10. Om baru setengah jual saja. Modalnya udah pula. Nah mulai segitulah. Umur 15 tahun lebih tua. Udah menjadi saudagar. Kuncinya apa? Om selalu ingin sesuatu itu. Mencobanya tidak ragu. Benar. Wow. Keren. Kalau kata orang om. Ya kata orang. Kegagalan dan juga keberhasilan itu sama kayak kaki kiri dan kaki kanan. Saya pengen tahu om pernah gagal. Ibarat mobil. Om tidak punya gigi mundur. Wow. Om yang ada. Om maju. Om berhenti. Om santai. Om jalan kencang. Seperti kemarin aja lah. Pandemi. Hotel. Om renovasi. Setelah orang mulai pandemi. Om sudah siap dengan keadaan yang lebih segar gitu lah. Wow. Tahun 1995 om bangun mal di Padang. Berarti om baru umur 35 tahun. Wow. Ketika om bangun mal di Padang. Aku dibilang orang-orang gila. Juga bilang. Ah. Itulah kalau. Berusaha. Tidak punya pendidikan. Oh. Sampai om tidak orang begitu. Tidak punya pendidikan. Ya itu. Dia usaha aja. Tapi sampai sekarang. Hanya sesatunya mall itu ada di Padang. Dan renovasi. Itu punya om. Masco Grand Mall. Teta waktu pertama kali ketemu sama om. Gimana tuh om? Om itu. Dulu waktu mudah kan. Ganteng. Om ganteng banget dulu. Ganteng wah. Teta kelepok-kelepok. Oh. Oh teta kelepok-kelepok dulunya. Berarti yang ngejar-ngejar teta berarti. Iya teta. Om yang ngejar om. Itulah kenapa aku gak salah mengidolakan om Basco. Kamu udah follow om nggak? Saya bukan cuma follow om. Tiap hari walau dipercayaku. Untuk para teman-teman kita yang sedang merintis karir di usaha om. Di zaman yang seperti ini gitu. Yang semua udah ada. Iya. Semua serbat cepat. Ada sarang gak dari om Basco? Ya kalau bagi om itu ya. Lantar belakang pendidikan kita tuh simpan dulu gitu loh. Siap. Jadi jangan kita berpatokan kalau kita mengejar sesuatu. Oh siap. Pendidikan saya katakan dia S2. Dia harus memilih kerjanya harus ini harus ini. Itu banyak gagalnya. Om tidak berpendidikan. Tapi dengan tekad dan kemauan yang kuat. Dan berani mencoba sesuatu. Insya Allah. Om diberi Allah jalan. Dan kata orang. Kata orang ya. Om cukup sukses. Coba bisa dibayangkan gak? Kalau adik-adik kita yang punya pendidikan. Memiliki tekad. Memiliki kemauan. Ditambah pendidikan. Dia pasti akan lahir. Lebih dasar dari om di masa yang akan datang. Om yakin itu. Om sekarang memimpin berapa perusahaan? Sekarang om udah pensiur. Ada 10 perusahaan yang om mimpin dulu. Om banyak ribu orang karyawan. Banyak perusahaan om. Sekarang om tidak ada lagi. Sekarang om adalah sama istri. Sama Lita. Kami di rumah ini sekarang ada si Bunsu satu. Hanya itu. Kadang Bunsu pergi kepada kami berdua. Kami selalu berpergian. Sekarang om Basco sama Teta. Itu bukan pemimpin perusahaan. Tapi. Anak Pespa. Anak Pespa? Teta. Sahabatnya? Ya. Teta lagi. Teta lagi. Teta lagi. Oke kalau begitu teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton kita sampai akhir. Terima kasih juga untuk om Basco dan Teta. Halo. Halo. Teta makasih Teta. Teta gak ada tas yang gak kepake Teta. Jangan begitu hidup lu. Ya kan sebelum closing kan kita ngomong dulu. Sebelum closing. Ya tiga adik saya Teta sampe Korea aja. Kau usah diantar gak apa-apa ya. Makanya juga dedek memang. Teman-teman semuanya terima kasih sudah menonton kita sampai akhir. Itu berarti kamu sudah membantu ekonomi kami. Eh cakep. Iya bener om. Eman ekonomi kami semua om. Bener om. Jangan pernah lupa untuk bermain kerumah orang sukses. Agar kita bisa semangat. Dan termotivasi. Dan jangan pernah mengeluh. Karena mengeluh gak ada duitnya. Kaya 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 kaya.